Halo, berjumpa lagi dengan channel Madalhem. Bagi kalian yang baru tahu tentang MD channel ini, jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Subscribe, like, komen, dan share pejauh. Pokoknya share pejauh berdepak ke Amerika, ke Brazil, dan lain-lain. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar dunia peryudupan. Dan di beberapa hari kemarin ada teman saya yang nanya, saya itu sebenarnya ingin punya YouTube, tapi bagaimana caranya? Pengen YouTube saya itu dikembangkan, bisa dikasih tahu bagaimana caranya. Nah, intinya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya memberitahukan bahwasannya Alhamdulillah channel Madalhem ini atau MD channel ini sekarang sudah sampai 10 ribu subscriber. Alhamdulillah, semuanya itu berkat dukungan dari teman-teman dan para subscriber yang selalu mendukung channel Madalhem ini. Sekali lagi, terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Ada teman saya ini yang nanya, bagaimana caranya punya channel YouTube seperti punya kakak ini? Sebenarnya tidak susah sama sekali, karena kenapa? Setiap kita bisa buka aplikasi YouTube, berarti kita sudah punya channel YouTube teman-teman. Tinggal dikembangkan saja, tinggal di setting-setting saja seperti foto profil, nama channel, nanti kita di situ juga bisa mengubah thumbnail, judul, dan lain-lain seperti itu. Nanti itu belakangan kita belajarnya bertahap seperti itu. Nah itu YouTube teman-teman ya. Terus gimana, apa sih kak? Ada yang nanya juga nih teman-teman. Apa sih kak bedanya channel YouTube yang belum monet sama yang monet? Nah ini perlu diketahui bahwasannya YouTube itu ketika kita ingin menjadi konten kreator atau istilah kasarnya YouTuber, maka YouTube kita harus dimonetkan. Atau channel YouTube kita harus bisa dimonetisasi. Nah ketika channel YouTube kita sudah dimonetisasi, pastinya channel YouTube kita pasti akan muncul yang namanya iklan teman-teman. Nah ketika YouTube belum dimonetisasi, ya tidak ada iklannya begitu kan. Hambar gitu lah istilahnya. Nah beda dengan YouTube yang sudah ada iklannya. Selain orang lihat, uh keren gitu kan. Di situ juga kita bisa mendapat penghasilan teman-teman, yaitu dari iklan yang muncul seperti itu. Nah dia tanya lagi teman-teman, caranya gimana kak biar ada iklannya dan dapat penghasilan? Gampang sekali. Sarannya cuma dua di dunia YouTube itu. Yang pertama harus mencapai seribu subscriber ya. Itu yang pertama. Yang kedua harus mencapai empat ribu jam tayang. Tapi jangan khawatir teman-teman. Semuanya sangat mudah. Kenapa sulit? Karena kita tidak terjun langsung gitu kan. Kita tidak mau mencoba. Nah ini teman-teman yang saya maksud. Saya bisa bantu teman-teman untuk memonetisasi channel YouTube-nya teman-teman gitu kan. Alhamdulillah apa namanya pelanggan atau customer saya lumayan banyak sampai sejauh ini dan banyak yang monet gitu kan. Jadi saya siap membantu teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube-nya teman-teman gitu. Gampang sekali pokoknya. Nah bagi kalian yang minat untuk punya channel YouTube ya untuk memasarkan produknya di YouTube bagus. Untuk mengembangkan hobinya di YouTube bagus gitu kan. Apa namanya untuk memperkenalkan apa yang kalian punya, apa yang kalian suka, apa yang kalian gemari itu bagus di YouTube. Bagi teman-teman yang mau, yang minat untuk mengembangkan channelnya dan ingin memonetisasi channelnya. Jangan khawatir karena saya insya Allah bisa membantu keinginan teman-teman. Caranya bagaimana? Tinggal hubungi nomor HP saya ya. Oke teman-teman singkat saja saya akan membahas seputar tentang YouTube. Apa sih YouTube itu? Menurut saya YouTube itu adalah sebuah media sosial yang sampai saat ini, sampai detik ini termasuk salah satu media sosial yang paling menonjol, paling favorit dan paling banyak yang menonton. Karena YouTube itu sendiri adalah sebuah media sosial yang sifatnya sangat universal. Beda dengan media sosial-media sosial yang lain seperti Facebook, IG dan lain-lain yang mana semuanya itu masih perlu minta pertemanan begitu kan. Nah beda dengan YouTube teman-teman. Tidak usah minta pertemanan tapi semua orang bahkan seluruh dunia bisa mengaksesnya. Bahkan bisa menonton video kita yang sudah kita tayangkan di YouTube. Terus apa saja Kak Pantangan ketika punya channel YouTube? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi YouTube itu selain sifatnya universal dan bagus untuk pemasaran dan lain-lain, di YouTube juga itu sebenarnya harus lebih ekstra hati-hati karena YouTube lebih sensitif daripada medsos-medsos lainnya. Mungkin karena di YouTube tantangannya juga lebih berat teman-teman ya karena ada sarannya harus mencapai seribu dan empat ribu yang layang. Sedangkan di lainnya mungkin hanya harus apa namanya sampai seribu follower gitu aja. Tapi di YouTube juga ada harus sampai empat ribu itu yang bikin sulit gitu kan. Nah tantangannya apa? Kita usahakan bikin video seoriginal mungkin teman-teman. Nah karena itu adalah syarat supaya channel kita bisa dimonetisasi. Artinya ketika konten-konten yang kita buat tidak original alias kita re-upload ngambil dari YouTube dari videonya orang yang mana, itu bisa jadi ada klaim hak ciptanya atau ada copyrightnya. Terus kita upload di YouTube kita nanti ketika video itu benar-benar ada copyrightnya atau klaim hak ciptanya, kita pasti dapat email dari YouTube gitu teman-teman. Email bahwasannya kita kena pelanggaran atau kena pelanggaran pedoman komunitas YouTube seperti itu. Jadi benar-benar dijaga ketika dari awal atau YouTuber pemula kita bikin konten, bikinlah konten seoriginal mungkin seperti itu. Ya itu yang penting konten harus ori. Meskipun kita berjuang keras untuk memonetisasi channel YouTube, tapi ketika kita bikin sebuah konten yang tidak original, bahkan bisa dikatakan itu mengandung copyright atau klaim hak cipta, percuma teman-teman karena nanti channel YouTube kita tidak bisa dimonetisasi seperti itu. Oke mungkin segini aja teman-teman pembahasan tentang dunia YouTube. Sekali lagi saya ajak teman-teman untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Insya Allah saya bisa bantu seperti itu. Oke terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.